Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di saung crypto apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini lagi-lagi dan lagi song crypto akan mengupdate dan mereview salah satu token favorititas semuanya lah Siba token yang di mana kita mendengar banyak sekali rumor yang tentang Siba ini ya ada yang bilang segala macam lah banyak ya tetap puder-puder ini semula yang berdatangan menyerang terus Siba ini ya tapi kalau kita lihat tidak ada efek pengaruh ya malah tambah per hari ini aja dimasih ada kenaikan sekitar 13,42 persen di hotbit jadi itu tandanya apa tandanya tidak ada pengaruh puder-puder ini ini ya yang memberitakan tentang si Siba sekem segala macam ya Oke kita akan bahas nanti detail-detail seperti apa tentang berita terbaru dari sisi bak ini namun sebelum kita bahas lebih detailnya song crypto menginformasikan bahwasannya bahwasannya song crypto sedang mengadakan giveaway semilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500 ribu rupiah berupa pulsa handphone untuk 5 orang pemenang sarannya bagaimana Bang mudah banget cukup kalian tekan tombol subscribe like komen di setiap video song crypto dan kalian bergabung di telegram song crypto maka kalian sudah berhak untuk mengikuti giveaway yang kami berikan karena pemenang giveaway akan kami umumkan di channel resmi telegram song crypto Hai Oke kita coba lihat market Bitcoin di sore hari ini seperti apa ya market Bitcoin hai 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 ini sempat koreksi tadi ya tapi di tabre 4h ini di jam 3 sore tadi dia mulai kembalian arah mudah-mudahan saja ini ya Hai ini masih ada menurut saya sih masih dicoba untuk naik dulu ya gitu dia mungkin baru koreksi lagi kalau saya lihat sih masih ada untuk kenaikan lagi nih ya tetapi tetap gion and reset kembali ya ini pendapat pribadi saya analisa pribadi saya ya gitu itu jadi kalian bisa kembali ya kalau kita lihat di tabrem satu daya masih sangat berat dia untuk bisa melewati ma berwarna biru ini ya Oke kita lanjut tentang pemberitaan si Hai Shiba ya Hai yang menghilangnya Kang Riosi dari akun Twitternya ataupun menghapus semua blog Twitternya ya ya ada apa gitu ya kan itu tuh pasti kan bertanya-tanya disini Shiba bertanda tanya pendiri Shiba ini Riosi telah menghapus semua tweet sebelumnya dan akun Twitternya tidak menunjukkan apa-apa selain itu Riosi juga telah menghapus semua blog Shiba ini termasuk yang pertama Alhaid the Shiba keempat blog Shiba telah dihapus di platform medium dan halaman web menunjukkan 401 pengguna menonaktifkan atau menghapus akun mereka Wow ada apa ini ini contohnya ya Hai anehnya pada waktu yang sama tahun lalu pada 30 Mei 2021 Riosi telah menerbitkan blog keempatnya dan sekarang setahun kemudian semua dihapus juga Riosi telah mentweet atau terakhir selama Mei tahun lalu dan sebagai besar menjauh dari posting setahun kemudian sang pendiri kembali hanya untuk menghapus semua postingan dan blognya dan mengubah gambar profilnya Hai gambar-gambar Riosi telah diubah menjadi Buddha Jetsun Milareva ya seorang penyair aktif yang terkenal dan yogi demikian pula gambar headernya juga telah diubah menjadi helpmon di atas awan biodata pendiri Shiba sebelumnya berbunyi sip and list founder kami melakukan untuk VVL dan bio Twitter sekarang kosong karena dia menghapus biolama bersama dengan tweet dan blognya postingan yang dihapus menunjukkan bahwa Riosi hampir menghilang di media sosial penghapusan postingan yang tiba-tiba membuat bingung komunitas karena tidak ada informasi tentang keberadaannya tidak diketahui apakah penghapusan postingan sesuai dengan pengumuman yang akan datang atau Hai telah ditinggalkan untuk selamanya Mungkinkah Riosi Shiba Inu kembali ya ini Twitter yang barunya ya Hai pengguna media sosial mengklaim bahwa Riosi mungkin akan kembali dan mengumumkan sesuatu yang yang baru untuk Shiba Inu namun tidak ada yang dikonfirmasi dan kami harus menunggu dan melihat apakah akun Twitternya hidup kembali dengan tweet satu-satunya hal yang disignifikan adalah waktunya semua ini terjadi tepat setahun setelah titan terakhir dari blog terakhirnya jadi tepat setahun ini ya Hai pada penyiasat sifat-sifat ini berdengang sekitar 0,00 1184 dan naik 9,5 persen ya itu dan ini banyak sekali ya yang menyangka sisi bak sekem lah segala macam lah ya kan tapi kalau saya mengambil kesimpulan ya mungkin ini adalah ini ini pendapat pribadi saya ya pernah pribadi saya ya bicara komunitas Siba sudah tidak diragukan ya dari segi komunitas ya kan Siba tidak tahu sendiri ya kan komunitasnya cukup kuat dan juga project-projectnya juga sedang berjalan semua ya kan ya tetapi tidak ada yang tidak mungkin sih ya kita lihat dari yang masuk dalam 10 besar aja seperti lunak saja dia bisa bukan dengan sekem tapi dia bisa apa namanya donnya gila-gilaan harga tetapi kalau kita lihat catnya di hotbit tadi di hotbit saja dia masih ada menunjukkan kenaikan yang artinya apa yang artinya tidak semua orang termakan dengan fooder-fooder yang membilang Siba ini sekem lah segala macam lah karena suatu token ini ini juga kalau kita lihat ya dari seginya segi dari project-projectnya juga ya memang kriosi ini kan ibarat kata mungkin deh sebagai guru ya dari pendiri dari Siba ini gitu loh ya mungkin dia melepas muridnya segaris besarnya mungkin seperti itu ya karena eh kalau dari bahasanya itu ya seperti itu ya kalau saya nilai karena Eh biarkan murid kau sudah pinter dia menjalankan buruk cukup mantau di belakang mungkin seperti itu ya bahasa kita orangnya gitu ya eh tetapi kalau saya sih masih sangat yakin dengan Siba ini untuk sekem kayaknya hampir sangat Hai jauh ya tapi ini pandangan saya loh jangan kalian ambil kesimpulannya karena apa ya kita bisa melihat dari dari semua segi-seginya jadi kalau koin scam itu kan kita bisa melihat dari segi-seginya juga dan yang koin jak perspeknya bagus kita juga bisa melihat dari fundamental-fundamental si koin tersebut ataupun token tersebut gitu Hai dan sini banyak sekali pemberitaan tentang mengenai Sisi Bayang sungguh banyak banyak sekali kalau menurut saya ini sangat banyak-banyak sekali ya nah Hai cuma di sini dia mengatakan ini Hai di sini ya dia mengatakan bahwasannya Hai pendiri Siba ini Riosi berkata saya tidak penting dan suatu satu hari saya akan pergi tanpa pemberitahuan naik Siba dan naik ke atas friends Wow ya kan jadi memang dia mengatakan bahwa saya akan pergi hari ini mungkin kemarin ya dia akan pergi dari Siba ini maksudnya seperti itu mungkin ya jadi biarkan muridnya yang meneruskan guru sudah mengajarkan sebanyak mungkin ilmunya kalian lanjutkan mungkin seperti itu ya simpulannya menurut pandangan saya pribadi gitu ya jadi sini juga kalau kita lihat ada lagi pemberitaan tentang si Sibai founder ya spek after you hai 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 pendiri Sibainu berbicara setelah setahun hening ya pendiri anonim Sibainu Riosi akhirnya memecahkan keningan setelah setahun diam sebelum hari ini Riosi menghapus semua Twitter dan blognya Riosi juga telah menghapus semua blog Sibainu termasuk yang al-asli al-hail the Siba keempat blog Siba ini dihapus ya yang bersama kayak tadi ya ya jadi yang bersama ya intinya dia baru setahun yang lalu sama kejadiannya seperti ini juga ya Mungkinkah Riosi kembali ya kan yang bersama kayak tadi ya jadi kalau saya bilang sih ya itulah kesimpulannya seperti itu tetap kalian jangan kena kemakan sama fooder-fooder ya seingatkan jangan sampai kalian kena kemakan sama fooder-fooder jadi supaya apa supaya kalian juga lebih cermat lagi jadi kalau kalian kena fooder ya kalian akan menjual aset kalian ya itu sih terserah ya menurut saya sih menganalisa ini untuk setemsi jauh ya karena apa ya kita lihat dari kapet dari segi ya banyak segi hal yang bisa nilai ini dari sisi bak ini ya lagi nanti dia punya blockchain sendiri ya kan subarium ya kan ini enggak mungkin lah kalau menurut saya tetapi kalian reset kembali apa yang kami sampaikan ya karena pengendali keuangan di tangan kalian tetap dior and reset ya oke eh disclaimer on and your gunakan uang bebas jangan uang beras agar kalian nyaman dalam investasi dukung terus sound crypto agar lebih semangat lagi dan menyampaikan berita tentang sisi batinu ataupun tentang dunia kripta dunia kripto karansi dengan cara subscribe like comment dan share dan nyerahkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari sound crypto salam cuan salam profit konsisten dan salam sound crypto salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.